Intinya kan ini saya lihat ini ke salah satu kantor Dewan Adat Dayak ya, DAD ya, khususnya Gerdayak ya. Nah, sampai sejauh mana sih program Gerdayak yang ada di Kota Ring Barat ini? Program Gerdayak pada saat ini kita adalah memperjuangkan bagaimana hak-hak masyarakat di setiap desa bisa terrealisasikan. Yang dimana pada saat ini kita memperjuangkan hak masyarakat desa kerabu terkait program plasma 20% dari pihak PT. BJAP2. Kita berharap pihak perusahaan dapat merekasasikan hak masyarakat tersebut untuk pertumbuhan, kemajuan, dan pengembangan masyarakat di setiap desa. Terutamanya di desa kerabu dan desa sekitarnya. Kita juga berharap pihak perusahaan juga bisa lebih bersenergi dalam membangun ekonomi masyarakat dengan mengembangkan program CSR. Nah, dimana program CSR ini harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang ada di setiap desa. Kalau kita melihat untuk saat ini kan BJAP ini kan sudah berjalan cukup lama nih. Nah, apa sih yang menjadi mereka selama ini tidak melakukan atau pendekatan kepada masyarakat atau bagaimana kira-kira? Nah, terkait masalah itu saya belum bisa menjawab, akan tetapi kita sedang melayangkan surat somasi kepada pihak perusahaan untuk dapat membangun kebun plasma 20%. Nah, beberapa hari kemarin pihak BJAP2 juga sudah menanggapi dan memberikan tanggapan terhadap surat kami bahwa mereka sepakat dengan apa yang telah kami sampaikan pada waktu itu terkait program plasma 20% dan CSR. Nah, oleh karena itu mari kita kawal agar program yang akan berjalan ini dapat terrealisasikan dengan baik dan masyarakat desa Karabu bisa mendapatkan, merasakan hak-haknya yang selama ini belum direalisasikan oleh perusahaan. Jadi itu kewajiban perusahaan untuk melakukan semacam plasma ya? Itu kewajiban Pak, karena dalam Undang-Undang Perkebunan nomor 39 tahun 2014 kan jelas plasma 20% itu harus dibangun untuk masyarakat di sekitar desa. Bang, kalau saat ini BJAP ini berapa sudah mengajukan perizinannya Bang di Kota Unibarim? Kalau terkait perizinan PT BJAP2 mungkin pihak BJAP2 yang bisa menjawab ataupun pemerintah daerah terkait lah. Kita hanya mengawal bagaimana proses yang saat ini kita harapkan pihak perusahaan merealisasikan program plasma itu bisa berjalan. Oke, ya makasih Bang. Mungkin ada harapan? Ya harapan kami kepada pihak perusahaan khususnya terutama PT BJAP2 untuk lebih mengedepankan penyelesaian terkait program plasma 20% untuk masyarakat desa Kerabu. Nah karena desa Kerabu ini merupakan desa yang memang wilayahnya telah berdiri perkebunan kalpasawit. Nah saya harap dengan adanya perkebunan kalpasawit di sekitar desa itu bisa memberi manfaat untuk masyarakat desa Kerabu. Oke, terima kasih Bang. Demikian wawancara kami kepada Ketua Gerdayak Kabupaten Kota Waringin Barat. HGU BJAP untuk luasan kawasannya aja Bang. Artinya BJAP ini ada berapa Bang BJAP ini Bang? Kalau dari data yang ada di DPN ada 6 HGU. Jadi dari untuk wilayah Kobar berapa HGU yang sudah terdaftar gitu Bang? Karena ini kan antara seruian dengan Kobar ini supaya kita tidak simpang siang. Untuk wilayah Kobar sendiri ada 6 HGU yang terdaftar di WTN. Oh yang sudah terdaftar. Berapa jumlah HGU-nya dari 1 HGU, 2 HGU, 3 HGU itu Bang? Kalau secara sesudik nomor-nomor HGU-nya saya nggak hafal benar. Nggak hafal ya. Perlu kita cross-check dengan data. Nanti pada intinya untuk cross-check data harus ada titik koordinat yang ini. Karena gini Bang, saya kenapa konfirmasi ini terkait dengan ada kawasan tambang yang diduga bersentuhan dengan wilayah BJAP. Kenapa saya harus cross-check untuk tata batas BJAP dengan jumlah kawasannya? Karena ini menyangkut tambang ini kan sudah diproses secara hukum dengan ada persidangan. Nah, kami tidak serta-merta untuk meneludin seseorang. Tapi kami harus tahu jelas. Makanya disyaratkan untuk konfirmasi kepada BPN yang ahlinya tentang tata batas kawasan itu sendiri. Titik koordinatnya. Nah, inilah yang perlu kami klarifikasi. Terkait dengan tata batas, tanpa kita melakukan cross-check lapangan, kita tidak bisa memberikan informasi yang pasti. Karena posisi jelas harus kita melakukan cross-check lapangan. Itu ya Bang. Nah, kalau secara umum saja global kalau 6 BJAP itu berapa ribu hektare semuanya Bang? Nah, saya belum bisa. Belum bisa ya? Oh, belum bisa angkanya. Oke Bang. Soalnya luasnya bervariasi. Luasnya bervariasi. Untuk wilayah Kobar ya Bang? Kota Waringin Barat ya? Ya, perlu saya cross-check data dulu. Perlu cross-check data. Demikian wawancara kami kepada Kepala BPN Kabupaten Kota Waringin Barat terkait dengan batas wilayah BJAP yang mana berkaitan untuk konfirmasi ini terkait masalah pertambangan yang ada di wilayah Pangkut. Apakah ini termasuk wilayah BJAP atau tidak? Demikian informasi yang kami dapatkan. Terima kasih, Bapak. Sama-sama.